Petugas Satpol PP dan Polsek di Kabupaten Ciancur melakukan razia warung yang buka di siang hari di bulan Ramadan. Sejumlah warga dan pemilik warung panik dan meninggalkan makanannya saat petugas merazia. Razia ini dilakukan sesuai surat edaran Bupati Ciancur terkait larangan pedagang warung nasi buka di siang hari di bulan Ramadan. Polsek Sindang Barang dan Satpol PP Kecamatan Sindang Barang langsung menyisir sejumlah warung nasi di wilayah Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Ciancur. Dalam razia ini beberapa warung nasi terlihat pura-pura tutup, namun saat petugas menyisir sekitar warung, ternyata warung nasi buka dan beberapa warga kedapatan sedang asyik makan di dalam warung yang tertutup rapat. Petugas kemudian menghimbau kepada warga yang makan di warung tersebut untuk tidak mengulanginya lagi, makan di warung nasi saat siang hari di bulan Ramadan. Sementara itu untuk pemilik warung diberikan surat peringatan agar tidak buka di siang hari. Jika masih buka, petugas Satpol PP akan menutup paksa warung tersebut dan tidak akan diberikan izin berdagang. Di tempat lain, petugas juga menemukan warung nasi yang buka di siang hari. Warga yang sedang menyantap makanan panik dan meninggalkan makanannya. Pemilik warung ikut meninggalkan dagangannya. Akhirnya petugas meminta ke pedagang untuk memasukkan semua makanan dan tidak berjualan. Menurut Kapol Seksindang Barang, razia ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan di bulan puasa. Selain itu, melaksanakan surat dari Bupati Cianjur ke setiap kecamatan agar warung nasi di setiap kecamatan tutup di siang hari selama bulan Ramadan. Yang pertama ini adalah intripsi dan juga himbawan dari 4 muskidat. Dalam hari ini adalah intripsi dari Pak Bupati dan juga Ibu Aporek dan juga Ibu Dandung. Untuk menjaga kesukian bulan Ramadan, maka kita untuk menertikan daripada rumah-rumah makan. Kemudian ini adalah dalam melaksanakan kehidupannya termasuk sebagai makanan seharian, dia adalah menjaga nasi, makanan sebagainya, itu dihingga pada saat bulan setiap Ramadan ini agar diatur waktunya. Itu dari pagi sampai sore itu hingga dilarang untuk mereka berjualan. Petugas menghimbau kepada warga yang kedapatan makan di warung nasi untuk tidak mengulanginya lagi dan juga memberikan surat peringatan kepada pemilik warung nasi yang kedapatan buka siang hari dan menjajakan masakannya. Dan raja ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Heri Setiawan, Bandung TV